Sekelompok orang dari LSM Lingkungan Ekoton berdemonstrasi di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Jawa Timur. Mereka memprotes impor ratusan ton limbah plastik dan rumah tangga dari Amerika yang ikut masuk mengikuti impor sampah kertas. Demonstrasi LSM Ekoton dilakukan diantaranya dengan memasang boneka ikan yang perutnya berisi sampah plastik dan limbah beracun. Ini adalah simbol banyaknya sampah plastik, sampah rumah tangga dan limbah beracun yang masuk ke Jawa Timur mengikuti masuknya impor sampah kertas dari Amerika yang dipesan oleh sejumlah pabrik kertas di Jawa Timur. Ekoton mencatat dalam setahun ada lebih dari 700 ribu ton sampah plastik dan limbah lainnya yang dibuang dan diselundupkan masuk ke Jawa Timur mengikuti impor sampah kertas. Sudah ada produser CNN Indonesia, Rangga Umar di Surabaya, Jawa Timur. Rangga, respon apa yang diberikan oleh pihak Amerika Serikat terkait impor sampah ini? Ya, Eva sampai dengan aksi berakhir pada sekitar pukul setengah tiga tadi memang tidak ada satupun petugas yang kemudian menghampiri ataupun perwakilan dari konjen Amerika Serikat di Surabaya ini yang datang menemui para demonstran. Tetapi tadi para demonstran sekitar tiga puluhan orang ini memberikan pernyataan sikap mereka kepada salah satu petugas dan memintanya untuk menyerahkan kepada konsul jenderal Amerika Serikat di Surabaya. Nah harapan mereka tentunya bahwa surat ini akan sampai kepada pemerintah Amerika Serikat di Amerika Serikat sana untuk bisa menghentikan atau tidak lagi membuang sampah-sampah mereka di Jawa Timur. Mereka mengatakan tidak lagi supaya Amerika mengirimkan sampah-sampah domestiknya, sampah-sampah plastiknya untuk dikirim, menyusupi importasi dari sampah kertas yang diimpor oleh kurang lebih ada dua belasan pabrik kertas di Jawa Timur dan ada banyak lainnya di seluruh Indonesia. Nah Eva memang ada dua belas pabrik kertas di Jawa Timur ini yang memang selalu menggunakan kertas atau sampah kertas sebagai bahan baku pembuatan kertas mereka. Dahulu mereka membuatnya dari kayu ataupun membelinya dari para pemulung atau dari para pengepul kertas tetapi karena harganya kemudian semakin mahal mereka mengimpornya dari beberapa negara. Ada 48 negara yang menjadi sasaran impor dari para pabrik-pabrik kertas di Jawa Timur dan juga di Indonesia. Yang paling terbesar adalah Amerika Serikat. Jadi menurut catatan Eko Ton ada dalam setahun saja, tahun lalu saja tercatat ada 100 atau hampir 200 ribu ton sampah plastik dan juga sampah atau limbah rumah tangga dari Amerika Serikat saja yang kemudian mengikuti importasi sampah kertas yang dipesan oleh para pabrikan-pabrikan kertas di Jawa Timur ini. BPS sementara, Badan Putra Statistik mencatat total ada 800 atau hampir 750 ribu ton total sampah-sampah kertas yang diimpor oleh para produsen atau para pabrikan kertas di sini. Di mana 35 persennya dalam catatan Eko Ton, 35 persen dari 750 ribu ton itu, itu berupa sampah plastik ataupun limbah-limbah rumah tangga. Nah ini sudah berlangsung selama sekitar kurang lebih 2 tahun ini, ratusan kontener bahkan puluhan kontener tiap hari itu kemudian datang ke Pelabuhan Tanjung Perak yang berisi sampah-sampah kertas yang diduga disusupi atau dalam bahasa Eko Ton diselundupkan, diselundupkan dengan sampah-sampah rumah tangga, sampah domestik dan juga sampah-sampah plastik yang berlari dari 48 negara, salah satu yang terbesar adalah Amerika Serikat. Nah ini kemudian menimbulkan persoalan lingkungan di mana sampah-sampah tersebut tentunya harus ditimbun dahulu, tidak hanya persoalan lingkungan tetapi juga persoalan kesehatan terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah-wilayah pabrikan kertas yang ada di Jawa Timur. Nah Eva jika Anda kemudian ke Surabaya katakan atau ke Mojokerto ataupun ke Gersik, di beberapa daerahnya itu dapat Anda, terutama daerah-daerah yang dekat dengan pabrik kertas itu Anda dapat dengan mudah melihat tumpukan-tumpukan sampah-sampah yang kemudian itu menjadi sumber penghasilan bagi warga sekitar. Mereka kemudian membeli secara tonase sampah-sampah kertas itu dan mereka sortir kemudian mereka jual lagi ke pabrikan. Ini tentunya sekali lagi menurut Eko Ton menimbulkan masalah serius bagi kesehatan dan juga daya tahan lingkungan yang ada di sana. Nah apa kemudian penyebab dari mudahnya sampah-sampah terutama sampah plastik dan juga limbah-limbah domestik dari negara luar ini masuk ke Indonesia mengikuti impor sampah. Padahal kita tahu Tiongkok kemudian Malaysia, Thailand dan Filipina ini sudah menolak semua bentuk adanya sampah-sampah plastik masuk ke Indonesia. Nah dalam catatan Eko Ton ini dia menilai atau Eko Ton menilai ini akibat dari tidak berdayanya aturan-aturan yang ada di Indonesia. Prigi Arisandi, Direktur Eko Ton mengatakan ada satu peraturan di mana ini menjadi celah bagi masuknya sampah-sampah asing tersebut. Misalnya sampah-sampah kertas yang diimpor itu saat masuk ke pabrian, saat diperiksa di biaya cukai itu statusnya adalah green zone atau zona hijau di mana konten-konten berisi sampah itu tidak perlu untuk dilakukan pemeriksaan. Nah ini celah yang kemudian menimbulkan banyaknya susupan-susupan sampah-sampah yang berbahaya, B3, limbah rumah tangga, termasuk juga sampah plastik yang justru mengikuti importasi sampah-sampah kertas yang sebenarnya tidak berbahaya tetapi karena diikuti oleh sampah-sampah tersebut menjadi sangat berbahaya. Nah beberapa waktu lalu, mungkin hampir sekitar dua minggu yang lalu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Interparawansa juga melakukan sidak setidaknya ada tiga pabrikan kertas di Jawa Timur ini di Mojokerto, kemudian di Gresik dan juga di Surabaya. Dia menemukan betul memang sudah bercampur antara pub waste ataupun sampah kertas dengan material-material lain yang tidak harusnya berada di sana Nah dan dia meminta kepada pabrikan-pabrikan itu untuk bersedia mengolahnya kembali dan tidak kemudian membuangnya ataupun menyingkirkan material-material yang berbahaya itu tidak kemudian tidak diolah kembali. Nah tetapi persoalannya Eva adalah aturan tentang sampah ini bukan milik pemerintah provinsi tetapi milik pemerintah-pemerintah pusat salah satunya adalah peraturan per mendak yang tadi saya katakan tadi. Nah dia Kofifa tadi juga beberapa waktu lalu juga mengatakan bahwa memang perlu ada revisi terhadap peraturan ini setidaknya ini bisa menjadi filter bagi masuknya sampah-sampah kertas atau sampah-sampah domestik juga sampah-sampah plastik yang mengikuti importasi kertas yang masuk ke Jawa Timur dan juga di Indonesia secara keseluruhan. Baiklah Rangga Umara melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.